terhadap akun Bundi Empang dengan pemilih akun KD karena diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Juntuh pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi Terasasi Elektronik Jadi kemarin, kenapa kita masih belum buat laporan ETE-nya? Karena kita masih menjalankan proses yang berkaitan dengan masalah restoran fisiatisnya Jadi semua sudah dipenuhi kita sudah melakukan somasi dan undangan dua kali ke KD, sudah diterima tapi tidak hadir untuk memenuhi undangan kami tidak juga menjawab dan merespon isi somasi kami maka telah terpenuhilah syarat-syarat bagi kami untuk membuat laporan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Informasi Terasasi Elektronik Jadi tadi laporan kami sudah diterima oleh Polda Metro Jaya setelah tadi melakukan gelar perkara dengan cybercrime di Krimsus hasilnya laporan kami layak untuk diterima Jadi selain laporan yang sudah kami lakukan di Krimum juga 315 Sekarang kami lakukan lagi laporan karena pelanggaran sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Informasi Transasi Elektronik Itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini Jadi ini menunjukkan bahwa kita serius untuk adanya satu proses penegakan hukum terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki niat untuk menghina menggunakan media sosial untuk menghina untuk melakukan ujaran kebencian kepada orang lain Itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini Terima kasih ya Laporannya dua, satu orang satu dia pindah umum 315, satu karena dia melakukannya itu melalui akun Guni Empat Mungkin kecemaran lama baiknya seperti apa yang dilakukan oleh KD ini? Kan baru diterangkan di Pidum itu Menghina, menghujat, bilkis Dengan kata-kata yang tidak pantas Tidak ada yang baru Masih yang lama Tapi aturan hukum yang kami laporkan yang berbeda Di sana pindah umum Di sini Krimsus Sudah dikonfirmasi ke orang tua KD atau bagaimana? Untuk melaporkan ini sudah dikonfirmasi ke orang tua KD? Tidak perlu konfirmasi Kita hanya perlu melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan Sudah kita lakukan dua kali Tidak ada respon Kita juga sudah undang dua kali Tidak memulai undangan kami Maka telah terpenuhi syarat legal formulinya Untuk kami membuat laporan yang diterima Karena kalau tidak kan Tidak bisa langsung diterima laporan Yang menggunakan undang-undang informasi tersesat elektronik Saya kira seperti itu dulu ya Ayo gimana yuk? Ayo Dengan bana kakak ini gimana yuk? Yuk tanggup panik gimana yuk? Ayo sedikit dong Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih